selamat malam Mbak Yustin ya saya Trisna nih mau nanya maaf layarnya gak dibuka ya lagi di jalan, takut gak kuat jadi gak apa-apa ya mau nanya itu boleh ya nanya ya ya boleh, boleh silahkan yang itu kriteria ADHD ini saya ada anak dia tuh usia berapa ya 6 tahunan gitu lah itu tuh kalau di rumah gak bisa diam, ada aja muter aja gitu kan, nah terus kadang dia bilang ini, aku ngapain lagi ya aku ngapain lagi gitu kan terus kalau pegang apa-apa tuh kadang-kadang suka rusak terus gak beralih gitu, nah itu masuk kriteria ADHD gak ya terus kadang-kadang mungkin kalau renang dia suka kali ya, saya pikir begitu kan soalnya gak bisa diam itu anaknya ibu memang ciri-ciri ADHD itu ada hiper-hiper aktivitasnya jadi mungkin anak hiper segala macam tapi untuk melihat bahwa anak ini tuh ADHD atau tidak sebenarnya sih kami kalau secara langsung gini mungkin ciri-cirinya beberapa karakteristik jika ada bisa jadi memang ada tapi untuk lebih spesifik lagi mungkin diperlukan observasi segala macam atau ibu kalau memastikan bahwa anak saya ADHD atau anak saya atau memang anak saya itu apa namanya perlu penanganan khusus karena merasa kok beda dengan yang lainnya mungkin bisa lebih lanjut konsultasi ke dokter dulu kali ya seperti itu jadi gini ibu Trisna kalau saya ke psikolog jadi ibu Trisna saya mau nambahkan jadi sebenarnya labeling itu ada pada psikolog gitu jadi sebenarnya misalnya ibu Trisna merasa anak ini apa namanya ada ciri-ciri ADHD atau autisme tapi sebenarnya yang berhak melabeling bahwa anak ini ADHD itu sebenarnya psikolog gitu gitu ibu Trisna jadinya melihat ciri-ciri aja belum bisa ini juga ya jadi ibaratnya ya sebenarnya kayak kami sebenarnya sudah tahu cuman kami tidak bisa labeling gitu untuk memastikannya tetap rekomendasi dari itu dari psikolog benar nah ketika sudah dapat apa namanya labeling atau rekomendasi dari psikolog baru kita juga bisa oh menyamakan berarti penanganan dengan anak ADHD itu begini dengan autisme begini gitu makasih iya ibu ya oke kasih kami buka serinya ada lagi enggak ibu bapak ibu jika sudah tidak ada atau nanti bisa ibu bisa chat ya disitu kalau memang ada yang perlu ditanyakan nanti kami bisa bantu lewat chat jika sudah tidak ada maka kita akan lanjut sharing kita tentang renang yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang renang untuk anak ABK terutama untuk ASD dan untuk ADHD silakan Pak Ciko ya terima kasih Ibu Yustin Pak Reza minta tolong slide-nya oke ya slide-nya sudah ada nah ini teman-teman Bapak Ibu nah kok hilang oh iya gini dulu saya lupa nah renang untuk ABK kenapa renang itu unik kita agak cepat ya untuk nerangin tentang slide-slide kami biar nanti jawabnya bisa lebih panjang lagi biar tanya-jawabnya juga lebih enak bisa lebih detail oke renang untuk ABK anak anak kebutuhan khusus ini memang unik karena kenapa unik karena renang itu kita dengan gravitasi yang kurang dibandingkan dengan di darat ada gerakan-gerakan tertentu yang tidak membuat yang apa ya gravitasi bisa dilakukan hanya bisa dilakukan di air jadi kami bilangnya race of motion itu juga lebih lebih lewasa misalnya tidak mungkin kita untuk rotasi dengan posisi tengkurap di lantai dengan untuk memutar tangan berbeda dengan di air kemudian dengan daya apung dengan gravitasi kurang berarti kita mengambang dengan daya apung ini ada sensasi tersendiri pada untuk baik untuk klien yang sedang terapi ini juga dengan daya apung akhirnya beban pada sendi dan ruang gerak lebih fleksibel oke manfaatnya ini manfaat untuk renang khusus paling umum biasanya saya bilangnya ini nomor satu untuk survival survival itu begini jadi bagaimana individu ini berkakarnya ya kalau amit-amit dia misalnya tenggelam atau kapalnya tenggelam atau memang harus berenang dia harus berenang ke pulau dia masih bisa itu manfaat nomor satu kalau fun nya harus kenapa ya fun fun itu ya kita di air bawaannya happy dan ada sosial ada sosial ya memang kolam berenang ini kan juga sebagai sarana untuk bersosialisasi terutama untuk anak-an khusus fitness ya untuk kesehatan dan performa performa disini adalah kalau memang anak ABK ini bisa ikut bisa mengikuti instruksi bisa performanya bagus ada baiknya juga bisa diikuti dalam kejuaraan renang slide slide berikutnya Pak Riza nah teman-teman yang teman-teman Bapak Ibu disini yang saya pakai itu adalah adaptasi dari Douglas Domen ini How to Teach Your Baby to Swim disini ada tulisan Glenn Domen Brain Injured Children ini adalah bapaknya dari Douglas Domen jadi Pak Glenn Domen ini bisa dibilang ya banyak meneliti tentang kasus Brain Injured Children dan dia juga banyak mengeluarkan metode-metode yang misalnya bagaimana cara membaca dengan cara Glenn Domen ya cara membaca terus menulis terus juga latihan fisik nah Douglas Domen ini adalah anak dari Glenn Domen dia mengembangkan lagi cara berenang untuk bayi kenapa saya pakai ini kenapa kami pakai ini karena pada dasarnya pertumbuhan sama perkembangan itu kan harusnya sejalan sejalannya begini ya tapi kalau di anak di tuan khusus kadang-kadang usia pertumbuhan dan usia pertumbuhan itu secara fisik perkembangan itu di otak kalau di anak khusus kadang-kadang fisiknya umur akan nambah terus cuman kadang-kadang kendalanya adalah perkembangannya tidak mengikuti juga slide selanjutnya Pak Reza renang itu aktivitas untuk stimulasi area sensory di otak mungkin kalau kita bilang sensory itu sama seperti mungkin kita umumnya bilangnya panca indra ada penciuman ada visual ada auditory ada gustatory ada olfactory tapi juga ada renang itu biasanya kan bukan biasanya renang itu kan mengutamakan dengan keseimbangan yaitu dia punya sensory vestibular nah renang itu memang salah satu dari Douglas Domain sendiri juga menjelaskan sangat menstimulasi karena keseimbangan itu efeknya banyak sekali dari bagi bisa memengaruhi anak ini berbicara berjalan dan sebagainya nah ini juga faktor yang perlu pertimbangkan dalam mengajar anak don khusus disini saya nulisnya frekuensi intensitas dan durasi frekuensi ya seberapa sering ini dilakukan ya sebenarnya kalau dari perspektif guru renang kalau pak mau dua kali apa tiga kali ya kami seneng-seneng aja cuma kan nggak mungkin juga kalau tiap hari sama guru renangnya saya sih biasanya sering kalau apa yang kami sedang latihan renang kalau bisa di videoin jadi apa yang dilakukan di sama kami bisa dilakukan juga dengan orang di rumah mungkin kalau lagi liburan bisa juga nah intensitas intensitas itu juga dilihat dari pun gak pian itu harus full power atau full pemahaman instrusi terus dan juga durasi nah ini durasi kalau saya biasanya 60 menit udah cukup kita di air dingin loh itu aja sih slide berikutnya Pak Reza nah ini dia oke sebelum mulai kegiatan renang berenang dengan anak-anak khusus biasanya saya biasanya akan gali info juga dari orang tua orang tua atau pendamping yang biasa yang suka nganter gak cuman di awal pertemuan tapi kalau saya kadang-kadang juga nanya kalau setiap kali pertemuan biasanya mereka akan bilang Pak ini moodnya kurang baik jangan terlalu ini oke nah disamping itu saya dapat informasi nah ini untuk term condition ini biasanya di awal pertemuan saya harus menjelaskan gitu loh ini renang ini biasanya apa kemungkinan besarnya seperti apa misalnya kalau awal itu akan ada banyak proses pembelajaran seperti menang orang bilangnya menangis ya kadang menangis muntah enggak kadang sering juga yang saya ini adalah buang air besar buang air kecil di kolam gitu loh tapi ya itu adalah proses belajarnya enggak apa-apa terus udah mulai oke kita mulai dengan observasi pendekatan berarti kliennya sama saya gitu ya ya disini kita ngeliat tadi mengenai sensori tadi anaknya sensitif enggak sensitif sama air tidak sensitif sama gurunya tidak terus bagaimana dengan figur apalagi kalau saya sih sering bercandain gitu loh begini saya ini kan figurnya seperti ini gitu loh Pak Ciko tuh hitam badannya berbukit-bukit berbuku-buku rendut gitu loh kan rambutnya gondrong kadang berewok gitu loh nah ini figur baru lagi nih ke dia biasanya kan figur yang di yang figur anak ini sering lihat ini kan ya figur orang di sekitarnya ya nah dari situ setelah observasi lalu pendekatan pendekatannya gimana ya pertama ya memang harus membangun rasa trust trust dulu dengan dengan kliennya nah sudah dapat kira-kira baru mulai di breakdown nomor tiga breakdown breakdown ini jadi kita pecah lagi nih oh dia bisa berenang dia udah bisa senang sama air tapi belum bisa tiup belum bisa masukin kepalanya ke dalam air wah gimana tuh dia takut gak kalau water levelnya saya turunin segini kalau itu masih takut ya berarti gak segini dulu berarti water levelnya saya turunin segini dulu lah dari air nah disitu juga ada priority dari breakdown ya priority yang mana yang paling penting kan ya saya berasumsi disini kan semua rata-rata disini guru renang berarti kan udah tau nih mana sih yang harus prioritas duluan gaya renangnya dulu apa nyuknya dulu nah nomor empat disini saya juga tulis persuasi menyenangkan semangat ya disini saya juga dapat dari fisioterapi juga info gitu kalau memang kita juga gak terapi juga dengan dengan mengajar sebaiknya ada tarik ulur gimana dan perlu diingat kita di air air itu tadi kan saya sempat sebutkan tentang fun ya menyenangkan dan kalau bisa dan usahakan selalu memberi semangat ke muridnya nomor lima saya juga bilang disini saya juga tulis kerjasama dengan disiplin lain ya renang ini kalau renang anak kebutuhan khusus alangkah baiknya kalau kerjasama dengan ini saya tulis TE, FT, OT, TW TE itu terapi edukasi FT fisioterapi OT okupasi terapi TW itu terapi cara dan sebagainya karena ini sebenarnya juga bagian dari terapi dan bilangnya kalau di istilah kami adalah terapi terpadu jadi semua semua bidang dari renang terapi edukasi fisioterapi dan sebagainya itu mempunyai program yang saling mendukung untuk mengoptimalkan kemampuan diri dari anak kebutuhan khusus slide berikutnya Pak Reza habis habis ya yaudah itu dulu dari saya nanti kalau ada pertanyaan nanti tinggal ditanyain dulu untuk sekarang sekarang gilirannya Pak Yanda untuk menjelaskan tentang gaya gaya renang silahkan Pak Yanda terima kasih Pak Cikko atas waktu yang diberikan Pak Reza boleh dibantu slide-nya ada dua slide recording terima kasih Oke, ada lagi cari setnya. Oke, terima kasih Pak Reza. Nah, di sini ada pengembangan kemampuan renang ABK. Saya masuk dengan gaya renangnya ya Bapak Ibu. Misalnya dari awal ada gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Next, Pak Reza. Nah, di sini saya fokusnya kepada gaya bebas. Antara lain ada gerakan kaki dan gerakan tangan buat si anak. Nah, di sini saya ingin sharing tentang bagaimana cara mengajarkan latihan teknik dasar dengan jenis gaya renang. Pada awalnya kita mencoba untuk memperkenalkan jenis-jenis gaya apa saja yang ada pada olahraga renang. Yaitu ada gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Namun, kalau saya pribadi, saya lebih memilih gaya bebas untuk anak ABK yang saya kembangkan kemampuannya pertama kali. Kenapa? Dari pengembangan gaya bebas tersebut merupakan kelanjutan dari tahap perkembangan fisik anak. Dan terdapat gerak koordinasi antara tangan dan kaki secara bersamaan. Selain itu, membantu juga dalam mengembangkan keterampilan motorik, interaksi, interaksi sosial, fokus, dan konsentrasi, serta dapat mengontrol emosi siapa anak. Untuk sebelum memulai tahap belajar teknik gaya bebas, kita mencoba memberikan instruksi singkat dan jelas agar dapat mudah untuk anak dedik kita memahami dan melakukan gerakan sesuai instruksi yang diberikan. Contohnya, kalau saya pribadi, ini Bapak, Ibu-Ibu sekalian, untuk gerakan kaki, instruksinya dengan kaki bunyi atau kakinya bunyi. Nah, otomatis dia menggerakan kakinya dengan kuat agar terdengar bunyinya. Bunyi disini, maksudnya bunyi airnya, ceplakan-ceplakan airnya. Nah, itu maksudnya, jika anak tidak memahami instruksi yang diberikan, maka cobalah untuk kita memberikan stimulasi langsung. Contohnya, membantu anak untuk melakukan gerakan, seperti membantu gerakan tangan, membantu gerakan kaki, maupun membantu cara pengambilan nafas. Untuk saya pribadi, teknik yang dipelajari selebih dahulu yaitu teknik tenangan kaki. Cobalah untuk melakukan satu latihan gerakan kaki dulu. Sampai si anak mampu melakukan sendiri dengan mandiri. Nah, jika sudah mampu, jika si anak sudah mampu melakukan gerakan kaki, selanjutnya, baru kita mencoba memberikan latihan gerakan tangan. Jadi, setelahnya bertahap-tahap gitu, Bapak-Ibu. Nah, disini anak belajar untuk menggabungkan gerakan tangan dan kaki sekaligus dan sangat membutuhkan fokus dan koordinasi yang lebih baik lagi. Nah, terkadang sulit nih bagi si anak, latihan gerakan kakinya sudah bagus, latihan gerakan tangannya sudah bagus, namun saat kita mencoba untuk menggabungkan secara bersamaan, pasti ada saja yang tangannya bergerak, namun kakinya pasif, atau sebaliknya nih, kakinya aktif, tangannya tidak bergerak. Nah, bagaimana nih solusi untuk kondisi yang seperti ini? Nah, kalau saya pribadi nih, saya stimulasi satu gerakan apa yang pasif sama si anak tersebut. Contohnya, kalau kakinya pasif, posisi kita pindah ke belakang si anak untuk lebih menstimulasi atau membantu gerakan kaki anak diri kita tersebut. Begitupun, kalau tangannya pasif, kakinya aktif, kita berada di posisi samping si anak untuk membantu gerakan tangan si anak diri kita ini. Begitupun, cara untuk pengambilan nafas. Nah, pelatih atau coach di sini berkeluaran untuk membantu langsung untuk teknik pengambilan nafasnya si anak kita ini. Sebagai pelatih renang, untuk anak berkebotong khusus, sebaiknya, coba untuk memfokuskan satu teknik gaya renang saja, agar si anak lebih cepat untuk memahaminya. Contohnya, untuk gaya bebas nih, cobalah untuk fokus, kembangkan kemampuan si anak dalam mempelajari teknik renang gaya itu. Dan tidak ada salahnya juga, setelah anak didi kita sudah dapat memahami teknik gaya bebas, kita coba untuk memperkenalkan teknik renang gaya dada. Begitupun juga, setelah anak didi kita dapat memahami teknik renang gaya dada, kita coba kenalkan lagi teknik renang gaya kepukupu maupun gaya punggung. Nah, di sini ada juga tujuan untuk pengembangan kemampuan berenang atau gaya renang bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu sebagai olahraga prestasi. Salah satunya, ikut serta dalam kejuaraan atau kompetisi-kompetisi renang khusus ABK dengan bertujuan untuk mencapai prestasi tentunya ya, Bapak. Nah, saya kira cukup sekian sharing yang saya sampaikan pada malam ini. Saya kembalikan kepada Bu Yusuf ya, Bu Yusuf ya Pak Cicok. Oke, terima kasih Pak Yanda. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, saya juga mau share. Ini murid saya baru berapa kali pertemuan ya. Sebentar. Kurang lebih sih pertemuan ke... Ini yang terakhir ya. Ini yang pertemuan terakhir. Tanggal, kalau nggak salah, tanggal 5 ya. Bisa videonya Pak Reza? Saya pertemuan ke-11. Masuk Pak Reza. Masuk Pak Reza. Masuk Pak Reza. Belum, belum masuk. Sebentar ya Bapak-Ibu. Lagi di-inmin sama Pak Reza dulu. Oh ya, selagi nunggu Pak Reza untuk videonya. Oh ini sudah ada. Boleh di-play Pak. Ini pertemuan ke-11. Ada suaranya apa Pak Reza? Kecil suaranya ya. Oke, di sini anaknya sudah bisa untuk mengedong-gedong instruksi. Sudah tahu ada tali pembatas. Jadi dia bisa menyelam. Ya walaupun masih kadang-kadang belum sempurna. Bukan sempurna ya. Belum lancar ya pernah. Oke, itu pertemuan terakhir ya. Dalam minggu hari Sabtu kemarin. Nah, sekarang itu pertemuan ke-11. Sekarang kita lihat pertemuan pertamanya. Kalau bisa kolumannya ya Pak Reza. Belum, Pak suaranya. Diulang lagi ya sama Pak Reza. Kita ulang lagi. Belum. Belum Pak Reza. Oke, di sini saya coba menjelaskan. Ini di awal pertemuan anak ini masih benar-benar adaptasi. Baik dengan kolam, situasi di kolam, adaptasi dengan saya. Ini diambil sekitar jam, untungnya jam 10 pagi. Jadi kolam agak sepi. Ini kalau memang volumenya bisa jalan. Ini dia teriaknya sangat kencang. Dan kalau dilihat juga tadi ada pakai dengan, belajar dengan memakai kacamata renang ya. Masih takut. Saya pegang juga masih takut. Usianya anak ini umur berapa ya, Bu? Umur 7. Umur 7. Suaranya belum ada Pak Reza. Oke, ini pertemuan pertama ya. Memang kalau kita lihat banyak sekali Ibu Hera ini adalah orang tua dari anak tersebut. Biasanya benar, Bu Santi. Biasanya akan banyak. Mungkin kita bilangnya drama ya. Tapi memang disitulah. Makanya kan tadi kami sempat jelaskan term kondisinya seperti apa di awal pertemuan. Akan ada, mungkin orang yang bilang ada drama, akan ada nangis, ya ada akan ada marah, akan ada tantrum, akan ada mungkin ada dipukul, akan dicakar, kita akan digigit, akan ya kadang buang air besar, kadang buang air kecil, kadang dimuntahin. Tapi ya, itulah proses belajarnya. Namanya juga kita baru kenalan. Memang begitulah prosesnya. Ini ada si Mahmud, maksudnya Mahmud apaan di Bapak? Makasih, Bu Santi. Oke, video keduanya, Pak Reza. Ya, tadi juga akan selain juga dengan dari situ memang biasanya akan sekitar, untuk adaptasi itu mungkin sekitar, kalau saya sih, biasanya sekitar sebulan, dua bulanan ya. baru anak itu akan nyaman. Ya, karena juga mau digigit juga, ya karena itu masih selesai, ya. Nah, ini pertemuan nomor... Ya, ini pertemuan ketiga. Ya, belajar untuk... saya sudah mulai memegang, dan ini dia masih teriak. Dan memang waktu saya perhatikan, kalau dia sudah teriak itu mungkin sebagai tanda dia tidak suka atau dia tidak maunya dia. Tadi kalau dilihat videonya, pas dia teriak, yang video yang terakhir ini, saya lepas sedikit, oh iya, untuk ngajar anak-anak khusus, bukannya kami sadis ya, cuman, memang perlu diingat juga, untuk ngajar ABK ini, anak-anak khusus, antara tegas dengan kasar, itu tipis sekali. Jadi, gimana ya, ya, tinggal bagaimana kita mengontrol diri kita juga. Jadi, ini juga, buat share aja ke rekan-rekan pelatih renang, ya, memang kita mau memberi materi ke murid, murid ABK, untuk berenang, tapi, nomor satu, ya, sebelum, mereka mau menerima, materi dari kita, kita juga harus mempelajari mereka dulu. Makanya tadi juga di slide, di slide-slide sebelumnya, saya juga bilang, ya, ini juga perlu kerjasama dengan beberapa, beberapa, ini, layanan yang lain, seperti tadi ada fisioterapi, ada opokasi, ada edukasi, ada terbicara. Pak Ressa gimana? Belum? Oh ya, ada yang bertanya ya? Sebentar ya. Kita udah mulai masuk ke tanya-jawab aja ya, mungkin ya. Iya Pak Ciko, terus kalian saya bacain ya Pak Ciko. Ngelantinya itu harus cari yang agak sepi, atau bisa banyak orang, nggak masalah ya Pak Ciko, untuk berenang. Oke, untuk, kalau saya sih, ya, mau jam berapa aja, sebenarnya nggak masalah. ya, tapi kan yang perlu diingat juga, apakah kolam dan, pengunjung kolam situ juga siap nggak sih, nerima anak tuan khusus. Kalau saya justru, kalau memang senang, bukannya saya banci tampil ya, cuman, dengan, dengan membawa, dengan mengajarkan begini, mengajarkan anak tuan khusus, di tempat umum, kita juga memperkenalkan gitu loh ke mereka, ini anak tuan khusus, mereka juga punya hak yang sama, untuk, untuk memakai, pemerenang. Ya, memang, dengan segala, tingkah lakunya, tapi, menurut saya, itu bisa di, bisa di, mungkin bukan diminimalisir ya, tapi, bisa kita, bisa kita ajarkan gitu loh, misalnya ya, dan mungkin, mungkin kita bisa antisipasi, jadi, misalnya, anak ini, suka muntah, muntahnya bukan karena, dia telan air, cuman, pada beberapa kasus, tentu, anak ini malah, suka manipulasi perut, jadi, ya kadang-kadang, tiba-tiba langsung muntah aja gitu loh, oh, kalau gak suka, muntah, gak nyaman, muntah, nah, kalau saya, biasanya, kalau selamu gitu, saya ngajarinnya, gak di tengah kolam, saya ngajarinnya di pinggir kolam, jadi, kalau anaknya, udah mulai nunjukkan gejala, atau memang sudah keluar muntahnya, gampang saya sapu, ke pinggir kolam, biasanya kan, pinggir kolam itu juga, bisa dibuka ya, saya lakukan sapu, ya kita biar, biar sama-sama enak lah, ini kolam renang umum, ya, walaupun juga, saya menginginkan juga, semua yang disitu juga melihat, dan menerima, anak dan husus, tapi, klien, klien saya juga, mereka juga harus belajar, aturan umum itu seperti apa, begitu Pak Robin, sudah atau masih ada yang, mau ditanyakan lagi? Lanjut Pak Cudu. Yang mana pertanyaannya? Bacain aja deh Bu. Udah dari Bapak Robin tadi. Oke, ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada. Malam kak, aku mau nanya boleh. Siapa nih? Olive kak. Oh iya, Olive. Mau tanya ke? Jadi, ke Kak Ciko. Oh iya. Jadi, anak, jadi orang tua murid aku ini, dia ber, dia usia 4 tahun, dan, belum sama sekali sekolah. Jadi, kayak belum dapat ilmu apa-apa dari, kayak misalnya, kan kebanyakan anak kan, mungkin, ada yang langsung disekolahin, karena, biar bisa belajar buat, bahasa misalnya. Bahasa apa yang, yang nanti orang tuanya tuh, bakal ngerti apa maksud si anak ini. Nah, anak, anak yang saya ajar ini tuh, belum sama sekali sekolah. jadi, buat memahaminya juga susah, dan dianya juga, anaknya emang aktif banget. Dia yang, itu, autisme itu. Nah, oke. orang tuanya itu selalu minta saya, buat, coba, selupin anaknya, kayak posisi kepala, masukin ke dalam air. Setelah saya coba, kan saya, cobanya itu, buat, nyelupin kepalanya, dengan nutupin hidungnya, agar, gak masuk ke kepala. Dan, saya itu, mau nyoba, buat, nyelupin, kepalanya itu, dengan cara, yang kayak, apa ya, belajar renang, yang bayi itu loh, yang agak, digorong ke depannya. Tapi, anaknya itu, agak risih. Jadi, gimana ya, solusinya ya. sedangkan orang tuanya, juga maksa saya itu, buat, coba, gimana caranya, biar anak ini, lepas dari pelampungnya, dan bisa nyelam. Oke. Berarti ada dua ya, Lief ya. Lepas dari pelampung, sama, bisa, babling ya. Bisa babling menang. Oh ya, menyelam ya. Iya, nyelam juga. Dari, kalau dari pelampung, kalau saya, saya sih jarang pakai media ya. Media, maksudnya dengan, dengan alat bantu ya, alat bantu misalnya pakai pelampung. Ya, saya biasanya pelampungnya saya ya. Jadi ya, saya peluk. Kenapa, kenapa juga di, dengan saya, dengan, dengan guru renangnya, langsung kontak fisik, dari, teori dari Dogas Domen juga, dan juga dari, secara emosional pun, kita juga, belajar untuk, anak ini juga belajar untuk, ada emosional bonding di situ. Nah, memang ya, kadang-kadang, saya nggak tahu juga, kadang-kadang main, tapi juga nggak bisa langsung dipeluk aja ya. Karena, biasanya, harus dilihat juga. Pernah, ya mungkin, waktu saya masih awal-awal sekali, wah, teorinya dipeluk. Saya peluk. Iya, saya peluk sih. Cuma, abis itu saya digigit. Nah, itu juga harus, harus waspada juga ya. Jadi, mungkin peluknya, nggak langsung peluk sekali. Jadi, pegang ayah dulu lah, di, di, di ketiaknya. Nanti, semua ini kan, semuanya, kalau untuk ngajar ABK ini, mau dari terapi, atau mau untuk ngajar renang, atau, segala macam itu, semuanya kan bergradasi. tadi, saya juga, di slide kan, saya tulis tentang breakdown ya. Nah, itu dipecah. Oke, dia nggak mau dengan, berenang dengan, harus lepas dari pelampung. Oke, itu target utamanya. Berarti, kalau dia nggak berengang pelampung, berarti sama siapa dong? Sama kamu kan? Iya, sama pelatihnya. Iya, berarti sama pelatihnya. Oke, sekarang kita ngebayangin deh, di kolam, nggak cuman, air doang, ada murid kamu, ada kamu. Oke, berarti, ini, kamu harus lepas. Berarti kan, lepas dulu ya. Nah, belajar untuk pegang dulu. Coba aja dengan, dengan jalan dulu, jalan mundur, jalan maju, dengan posisi, tangannya, panjang. Panjang dulu, baru rekam kelamaan, pelan. Majuin dikit. Tapi juga, lihat juga, mungkin dengan-dengan main, dengan nyanyi. Nggak apa-apa, kalau suaranya jelek. Saya juga, jelek, soalnya kalau nyanyi. Nah, tadi juga dengan menyelam. Menyelam itu kan, tadi kamu bilang, hidungnya ditutup. Ya, ditutup begini ya. Oke, bisa bayangin nggak, nanti kalau udah gede, dia kalau berenang, begitu terus. Nggak bisa dibayangin lagi sih, jadinya. gitu kan. Berarti, soalnya kalau kita ajarin, kita memang kalau ngajarin begini, juga sebaiknya, ya, sudah tahu, ini ke depannya akan seperti apa. Harus, harus lihat juga. Misalnya, kalau saya, biasanya, kalau dengan, dengan teori Douglas Bauman itu, biasanya dengan, meniup. kalau memang, awalnya sih, biasanya kalau secara, pendekatan dengan, dengan tiup, tiupnya tiup air. Cuman kalau nggak bisa tiup, tiup air susah, coba, ambil tangan, murid kamu, kamu tiup tangannya. Dan kamu bilang, bilang dulu, tiup, nah, nanti coba, kamu bilang tiup, tangannya dia, kamu kasih ke, dia, ke mulutnya dia. Bisa nggak dia niru? Nah, itu kan proses imitasi juga ya. Begitu sudah bisa, kembangin lagi. Ada juga model, saya, model lain, kalau saya kadang, kalau nyenang suka teriak, misalnya dia bilang, A, ya sudah, kita coba tiru aja, A, saya nggak ke dalam. Tapi ingat ya, semuanya itu, gradasi. Coba pelan segini, water levelnya segini, baru A, 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 A. Begitu sudah dapat, biasanya dia akan ngembangin sendiri ya. Bubbling itu juga sebenarnya paling penting sih kalau buat berenang. Soalnya kalau nafasnya sudah, ngatur nafasnya berantakan, biasanya leher ke bawah ini akan ikut berantakan juga. Kalau dia, kita bisa, dia sudah bisa bubbling, kita, ya, lompat, celupin, dia bisa bubbling, dia biasanya akan fine-fine saja. Tapi harus lihat, lihat kondisi juga ya. Kalau habis makan, kamu begini-begini, ya, bisa der. Nah, gitu. Itu aja sih. Sebelumnya itu, si anak ini emang agak susah banget buat, jadi buat interaksi itu masih kurang. walaupun mamahnya sendiri pun yang ngasih tahu pun itu masih, masih belum bisa sama sekali buat memahami si anak ini tuh bisa ngikutin apa yang kita lakuin gak, gitu. Kadang, makannya dia dipakaiin pelambung itu, namanya anak ABK kan suka gak, gak takut sama apa-apa ya, gak worry ya. Jadi dia nyemplung-nyemplung aja, jelam-jelam aja, lari-lari aja. Iya, jadi makanya dipakaiin pelambung sama ibunya tuh karena itu. Jadi si anak ini tuh, di setiap, mau nyamperin ke saya, yang seharusnya dia lari ke saya, dia malah larinya ke tempat lain. Ke kolam, kadang takut karena anaknya nanti tenggelam, tapi dia minta dicelupin juga anaknya biar bisa bubble, biar bisa masuk ke dalam air, jadinya kayak gitu loh. kadang sih gini ya, kalau dibilang celupin, jadi saya ngebayangin kayak T-back. Kalau usahakan kalian, kamu banyak kontak fisik sama anaknya. Pegang anaknya, seperti kamu salaman yang kamu lagi deal kontrak, nah, yakinnya tuh kayak gitu kamu pegang muridnya. Jadi, nggak terlalu keras, nggak terlalu lemah, tapi pegangnya mantep. Kenapa harus begitu, biar anaknya juga tahu, oh, sama Bu Olive nih, karakternya begini nih, saya bisa percaya sama dia. Ya, nggak apa-apa. Saya perlu, kadang, saya, kalau memang anaknya kayak tadi, di video tadi, yang video nomor tiga, tadi kan saya sempat lepas. Tapi memang saya nggak lepas terus. Kalau saya lepas terus, anaknya udah pasti tenggelam. Itu juga, kalau kamu, ya saya juga sebenarnya pengen memberi info ke dia. Oke, kamu boleh mau berenang sendiri. Tapi kamu nggak bisa. Ada saya. Kalau kamu mau, mau kepalanya di atas, ya kamu harus ke saya. Dengan model kayak gitu, kita juga peranan untuk menumbuhkan rasa percaya. Basic trust itu, apalagi di anak-an khusus itu, sangat fundamental sekali. Waduh, keren banget. Apa ya? Ngajar begini nih, unik sih gitu loh. Memang kamu harus perlu kreativitas banget. Kalau ini nggak bisa, ininya apa? Kalau nggak bisa gini, ini gimana? Kadang-kadang yang nggak kepikiran, malah, saya ngajar, pergunakan semua yang ada di kolam. Jadi, sekarang kalau dibilang renang, nggak melulu dengan air. Bisa dengan pinggir kolam, bisa dengan jalan kolam, bisa ngobrol dengan kasir kolam, bisa ngobrol dengan lifeguard kolam. Jadi, pengembangannya tuh banyak sekali. Dia bisa tahu dan dia bisa kenal. Dia bisa kenal murid, dia bisa kenal muka murid, dia bisa kenal dengan lifeguard, dia bisa kenal dengan lifeguard. Sosialisasinya ada, dia juga, kalau kita juga untuk, untuk, untuk ngajar gini juga, ya memang harus, kreativitasnya memang harus tinggi sih. Tapi, kalau memang masih kurang ini juga, nanti, coba deh, konteks saya. Konteks saya aja deh, langsung, nanti kita juga bisa ngobrol lah. Teleponnya nanti saya konsumsi di chat. Ya, nanti juga ada nomornya. Ya. Nomor saya, saya kasih ya. Pak Ciko. Terima kasih. Kasih, Oli. Oli. Pak Ciko, ada lagi yang di chat, saya bacain ya, dari Bapak Alan Budiman, dari Depok. Saya ingin bertanya kepada Pak Ciko, bagaimana cara, solusi penanganan anak autism, yang atensinya masih pendek. Tak berenang, sesekali berhenti di tengah. Sedangkan dalam performa, murid sudah dapat berenang. Terima kasih. Wah, atensinya pendek, tapi bisa berenang. Berenangnya kayak apa nih Pak? Maksudnya benar-benar berenang, atau? performa berenang, dengan gaya renang yang baik. Ya, kadang kalau memang masih singkat, perlu di, kita harus nemenin di tengah ya. kalau, ya, seini saya sih, dengan pengalaman, ya, selama ini sih, saya kalau memang, kalau anaknya kadang-kadang atensinya pendek, biasanya saya akan ingetin secara, secara verbal ya. Ya, dengan kalimat, dengan kata aja kan, ayo, tetap berenang, atau, kadang saya bercandain juga sih, ini mau bengong, atau masih mau berenang, kalau anaknya, kadang ngerti. ya itu juga, itu pun dengan catatan, kalau anak ini mempunyai pemahaman bahasa yang bagus ya, komunikasi, reseptirnya juga bagus, gitu, juga. Oke. Ada. Tapi, mohon, saya dibantu, untuk pertanyaan yang nomor 2, sebentar saya baca ini ya. Ini, dari, Bapak Dem, Bapak Dem, di Bandung. Malam kakak, anak saya, usia 11 tahun, biasanya, 2 minggu sekali rutin di bawah renang. Waktu awal, susah sekali. Tapi, karena sudah rutin, jadi akhirnya bisa berenang. Mulai usia 9 tahun, sudah renang, pertanyaannya. Selama pandemi ini, sudah tidak pernah berenang. Apakah dia lupa berenang, atau gimana ya? Terima kasih. Jadi, Bapak Dem bertanya, apakah, selama pandemi kurang lebih setahun ya, hampir setahun setengah lah, tidak berenang, apakah lupa, atau bagaimana Pak Yanda? Silahkan saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya ya, Bersin. Mungkin, mencakup, dengan beberapa, murid, atau klien saya juga ya. Kebanyakan, selama pandemi. Mereka, off ya, latihannya, karena gak bisa latihan. Nah, tapi sekarang, udah beberapa, klien nih, yang udah bisa join lagi, udah bisa latihan lagi. Tapi, memang di sini, nah di sini, buat, anak berkebutuhan khusus, yang perlu kita pelajari. Karena, sudah, terlalu lama, untuk, dia tidak latihan lagi nih, Bapak dan Ibu, sekalian. Jadi, kita, juga memaklumi, dalam kondisi ini. Kebanyakan, murid saya sekarang, memang, banyak yang, misalnya dia udah, bisa berenang nih, misalnya, du, sanggup, 50 meter, atau, gaya bebasnya udah bagus, dan, sekarang, setelah, pandemi, berlalu, setelah tahun ini, dianggap artian, dia bisa, dia cuma bisa, berenang, 20 meter. Nah, itu mungkin, apa namanya, yang harus kita, peduliin lagi, sama anak-anak kita. Jadi, kita harus, kembali, mengasah, dan kemampuan, dari anak-anak kita, kita ini, selama, latihan itu. Jadi, istilahnya, kita harus, memaklumi juga, buat, karena, si anak ini, karena, dia gak latihan, selama satu tahun ini. Jadi, otomatis, kemampuan dia, pasti, ada, berturun, berkurang itu. Jadi, kita harus memaklumi, buat, anak-anak kita ini. Bagaimana Bapak, atau mungkin Pak Ciko, mau menambahkan, tentang pandemi, apakah, jadi selama, dulu di usia, 9 tahun, dia bisa berenang, mulai 9 tahun, tapi selama pandemi ini, sudah tidak berenang lagi Pak. Nah, gimana ya, dia, akan lupa berenang, atau, bagaimana, mohon dibantu. Ya, kalau saya pribadi juga, waktu pandemi, awal pandemi, terus, saya mulai, ternang lagi September. Saya juga, pas berenang juga, saya sendiri berenang, itu pun juga masih, ya, pas, 4-5 bulan, itu saya, masuk kolam lagi, jadi, saya sempat, keselap juga, gitu loh, itu saja saya, gimana, anak Tuhan khusus ya, memang, dan memang, akhirnya, beberapa murid, yang setelah, sudah mulai agak longgar, ini peraturan, peraturannya ini, sebagian, bukan sebagian besar, ya semuanya sih, semuanya jadi lupa, intinya kan, kalau tidak sering dilatih, ya, pasti akan lupa, kemungkinan besar, bukan lupa sih, kita, ya, mundur lagi, gitu loh, ingin-lain lagi, ingin-lain lagi, bagaimana, Bapak, Lem, sudah terjawab, dari pertanyaan tadi, sudah Ibu, terima kasih, oh Ibu, oh iya Ibu, ya sama-sama, mungkin, mungkin ada pertanyaan lagi, sebelum, acara kita berakhir, terima kasih, Terima kasih. 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 berkesempatan, ya nanti kita ngobrol lagi di kolam, betul Mas Jika? Kita juga lagi banyak klien di Damai Indago, jadi bisa ngobrol lebih panjang lagi masalah itu. Iya, boleh. Buat malam ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita mau buka dulu videonya kali ya. Teman-teman bisa buka dulu videonya yang masih, kita akan foto bareng dulu. Nanti kita buat laporan di media sosial malam ini. Boleh teman-teman dibuka dulu videonya? Halo, teman-teman. Ini udah minum kopi kan? Sebentar, saya ganti view-nya dulu, gallery view. Oke. Wah. banyak orang baru nih ya, saya lihat Olivia. Oke. Ibu Oya Bogor. Oke. Baru saya lihat. Boleh teman-teman yang yang belum dibuka, Bu Trisna boleh dibuka, Pak Sutikno, Bu Santi, Mbak Kartika Koto, Dede Nur Lela nih yang dari Serang, Terus Arwinda Sutanto, Arwinda Sutanto Tangsel. Boleh dibuka videonya? Kita mau screen capture dulu. Sudah rapi ya rambutnya ya. Saya juga mau ngeberesin Gidat ini, supaya kelihatan rapi sedikit. Backgroundnya anak-anak lagi rusuh, Pak. Oke, siap. Siap, Bu Santi. Oke, sudah. Mau saya screen capture, boleh Dede Nur Lela kalau masih ada. Pak Sutikno, Pak Selamatrianto, Pak Arwinda Sutanto, Ibu Sari. Rasin, Jakarta Timur. Oke, kita screen dulu. Boleh kasih sejumnya yang termanis buat malam ini. Oke, cheese. Ready? One, two, three, go. Oke, tadi infonya tadi obrolan singkat dari Mas Jiko juga soal offline buat teman-teman nanti yang di seputaran Tangsel ya. kebetulan Mas Jiko paling sering di Damai Indagok. Tapi kalau nanti acaranya offline-nya entah di Damai Indagok atau tempat dimanapun, nanti kita akan kabari. Nah, buat teman-teman silakan stay tune aja kerjasama lanjutan kita sama Fedika seperti apa supaya kita semua makin paham gimana sih melatih teman-teman ADHD tadi supaya enggak yang tadi ya. jujur kalau kelihatan kasusnya seperti Mbak siapa tadi? Mbak tadi Olivia ya? Ya, jadi jadi pelatih yang serba salah ya. Takut ini, takut itu karena memang masih baru menangani kasus-kasus ADHD tadi. Oke. Olivia Tangsel juga kan ya? Iya, Tangsel. Tangsel ya? Iya. Oke, nanti sering-sering ketemu aja dengan Mas Ciko juga di Damai Indah Golf. Nanti ketemu di sana. Oke, terima kasih buat teman-teman Fedika. Bu Yustin ketawa bahagia sekali supaya. Terima kasih buat teman-teman Fedika, teman-teman para pelatih dan Bu Santi sebagai tadi Bu Santi ini sebagai orang tua ya tadi ya? sebagai orang tua yang ditangani sama Bu Santi, Bu Hera juga. Bu Santi, Bu Hera ada dua orang ya? Iya. Anaknya Bu Hera ada yang di video. Betul. Dua-duanya Mas Ciko yang pegang atau Mas Yanda juga? Iya. Mas Ciko ada duanya ya? Saya juga cuma juga ada yang pegang sama Pak Yanda. Yang Bu Santi dengan Pak Yanda. Wah, ini ada yang baru masuk di Bu Antin. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Fedika terima kasih buat para kos dan Bu Santi dan Bu Hera. Semoga kita bertemu lagi ya. Kita semoga bersambung lagi di offline terutama buat teman-teman yang di Tangsel kalau nanti kita berkelanjutan secara offline kita bisa ketemu di kolam renang Damai Indagol. Terima kasih dari saya kursusrenan.com kurniawan sampai berjumpa kembali di acara Binar dan sampai jumpa. Ada sorry Mas ada closing statement? ada closing statement dari Fedika? Closing statement? Jadi sebenarnya keterbatasan itu bukan hambatan untuk kita melakukan semua hal. Oke. Oke, siap Mas Reza. Terima kasih. Bu Yustin ada closing statement? Sama kita sepakat satu bawa keterbatasan hambatan jadi kita harus tetap semangat. Tetap semangat ya. Satu bendera closing statementnya sama ya Mas Ciko. Sama juga ya. Ya saya sama menurut. Iya Pak takut nggak dibayar. saya closing statementnya cuma begitu aja. Ya kalau kalian ya kalian tertarik dengan dunia mengajar renang ABK ya kalian harus belajar. Kak itu nggak ada nggak ada yang lain. Betul. Cuma sabar itu bagi saya itu nanti lah itu akan ikut. Semuanya akan ikut. ya sabar ya nanti juga penghasilan itu akan ikut semua. Tapi nomor satu kalian harus senang dengan belajar. Senang mempelajari murid kalian. Itu aja. Oke sudah tiga. Masih Anda mau sekalian? Sudah sudah diwakili dengan oh iya bendera ya sama ya. Kita ada yang sempurna ya. Oke terima kasih dan sampai berjumpa kembali di acara binar kita berikutnya dan sampai jumpa buat teman-teman. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih coach. Terima kasih para coach. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Yustin nanti slide-nya di-share Mas Ciko atau lewat mana ya? Lewat Mas Ciko aja nanti Mas Tur. Oke gitu ya. Siap-siap. Nanti kita share lewat Mas Ciko ya. Siap-siap. Terima kasih Mas Reza. Ya. Siap. Mbak Kartika jadi kapan mau ke rumah nih? Saya juga. Mama. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Pak Ciko. Makasih ya. Mas Ciko. Jadi kapan nih kita offline? Ya. Offline saya harus minta izin dulu dengan orang tua muridnya. Dengan kami. Kami sih mau share-share aja. Cuman kan begini saya juga untuk membawa contoh kasus itu kan juga kita juga ada etikanya juga ya. Ya. Gak main asal nimbrung aja. Tiba-tiba ada yang bawa ini. Ya. Makanya juga kalau tadi dilihat di slide kan saya juga jarang memperlihatkan muka anak-anak ya. Betul. Kalau juga ada muka anak-anak saya pakai kacamata renang. Begitu juga masih untuk kami juga masih ases rahasia itu juga klien juga emang kami juga tetap pegang disitu. Ya. Saya coba nanya dulu sama orang atau murid yang mungkin mau untuk dilihat ya. Soalnya kan kita juga harus ngeliat apalagi sekarang lagi pandemi ya. Ya. Ngeri juga kalau dikubungin. Ya. Gak mungkin masing-masing suruh bawa bilik disinfektan kan juga gak mungkin juga sih. Ya. Ya gitu. Makanya nanti saya coba izin mungkin juga dalam prosesnya beberapa orang jadi juga gak langsung rame-rame. Ya saya usahakan secepatnya hubungin maskur kalau memang mau yang offline. Oke ya. Ya paling tadi aja nunggu izinnya dulu boleh atau tidak kemudian mungkin kita akan membatasi berapa orang yang akan kita ajak serta buat itunya. Paling konsepnya jadi asesmen aja jadi gak usah yang ngumpul di kolam ya. Apa gimana? jadi kita lihat aja dari kejauhan lihat proses latihan terus baru setelah itu paling akan ada kisih-kisih apa yang harus mereka lakukan si para pelatih selama mengobservasi lainnya. Jadi mas kisih-kisih ke pelasat tubuh atau apa gitu. Beberapa juga sering nanya sama ada yang berapa juga nanya saya kadang anaknya kayak gini menurut kamu seperti apa apa yang perlu apa yang perlu diolah oke dia begini caranya seperti apa tujuannya apa jadi kita bisa kembangin oke siap oke kalau gitu saya nunggu kabar dari mas Ciko gimana terus soal materinya juga nanti saya tunggu mas Ciko oke terima kasih buat hari ini sampai ketemu lagi mas Ciko oke terima kasih banyak mas ya selamat 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 ya mas yes oke thank you yes Pak Ciko Bimbin masuk selamat 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 selamat